Dan suami saya bakalan bekel sambal terasi dan inilah alat kembukannya Halo halo semuanya, hai teman-teman apa kabar? Selamat pagi, waktu Norwegia Oke video kali ini aku bakalan filming a day in my life Dan pertama aku mau boiling water buat anak-anak minum Ikat rambut dulu lah biar gak ada komen Hey kalau di dapur harus ikat rambut Oke bakal hari ini bakalan relax dikit karena hari Jumat Makanan gak usah serius-serius Setelah makanan serius dari hari Senin sampai Kamis Ya aku bakalan bikin fries Jadi friesnya di airfryer aja Biar gak makan minyak dan cepet Aku masukin pizzanya ke dalam oven Dan mari kita lanjutkan bikin cupcake Ini buat t-shirt mereka Jadi aku bakalan measure semua ingredientsnya dari butter, dari tepung, dari endok, dari semua lah segala macam yang ada disini Oke ini aku pakai dua tepung, tepung terigu biasa dan tepung maizena biar agak crunchy sedikit Dan measure dua-duanya langsung kita masukin baking powder dan vanilla sugar biar ada rasa-rasa vanilla gitu Anak-anak kan suka yang begitu-begituan Dan kita bakalan blender seperti butter, sugar disatukan menjadi satu supaya dia lembut I wish langsung aja kita mixer Biar gak kesuen, biar anak-anak gak ketelat Langsung kita pecahkan endoknya Pakai dua endok Kita mix, 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 mix Dan next langsung kita campur dry ingredients Dan langsung dicampur lagi dengan wet ingredients Ini wet ingredientsnya aku pakai buttermilk ya teman-teman Kalau gak ada ya pakai susu biasa bisa dikasih vinegar or lime Dan kasih begitu lagi tepung, nanti kasih liquid lagi Jadi kita selang-seling ya, gak langsung disamburin semua ke dalam Biar ya, gak tau biar kenapa, biar gaya aja Oke, mix, 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 mix Sampai dia lembut dan menyatu Oke, freshnya udah mateng kayaknya Karena mesinnya udah bunyi Mari kita cek and re-check Dan kayaknya belum terlalu mateng Kita air fry lagi beberapa menit Supaya lebih garing Karena anak-anak suka yang lebih garing Oke, ini baru saya konsentensinya agak sedikit thick Jadi kita campur milk Lalu kita kasih cupcake pepper Kita taruh aja langsung Ini sebenarnya lebih tepat dan accurate Pakai ice cream scoop Karena saya tidak tahu dia berada di mana Anak-anak biasanya kalau habis minum ice cream Tinggal dicampak-campakan begitu Jadi ya kita pakai yang ada aja So, ya Penggunaannya juga sama Daripada kita cari-cari mau sampai kapan Anak-anak ditanyain I don't know, I don't know, I don't know Agak mari-mari Kak Sido sekolah Ya udahlah ya Langsung pakai sendok aja Dan dua flavor Satunya vanilla Dan satunya saya kasih ceko chip Sebelum kita masukin ke dalam oven Kita keluarin itu pizzanya Supaya dia gak berantem di dalam ya Dan langsung aja kita masukin cupcakenya Kita oven sekitar 15-20 menit Gak usah lama-lama Gak keburu anak-anak nunggu Dan kita bikin minuman Hari ini mau minum Milo Biasanya anak-anak dia minum tea Ya tergantung seharga mereka mau minum apa Tapi kalau saya dulu pas sekolah inget banget Sarapan minum tea anget Sama dibeliin mama Sego pecel di depan gang rumah Lekoh By the way I miss her so much Baru tau rasanya jadi ibu gak gampang ya Terus nyiapin sarapan Apalagi dia dulu wanita pekerja Dan saya masih lebih beruntung di rumah saja Mengurus anak dan suami Minum dululah air anget Kok lupa aku daripada keliengan Tapi tadi sibuk diri sendiri lupa minum air Oke lanjut Oke sekarang kita bungkus ini Bekal anak-anak Pitanya saya kasih aluminium foil Biar dia paling gak anget Sedikit anget Gak bisa panas gitu Kayak dari oven gak bisa Tapi ya Menjaga kestabilan Ini friesnya Juga saya bumbuin Saya taruh dalam plastik Saya kasih plastik Karena Anak-anak sukanya begitu Biar katanya gak messy Biar gak Atasnya mereka gak mau itu Di dalam kotak makan mereka Jadi berbaur gitu loh Dan saya kasih clear kontainer gini Karena Ya biar gampang aja Anak-anak disini Sukanya yang simple-simple aja Gak suka yang lucu-lucu gitu kotaknya Ini kan Saya taruh di kontainer makan yang saya beli Buat mereka Gak cukup Dan lanjut Kita urusin itu kora-kora Karena Kontainernya kurang satu Tadi Jadi saya cuci Sesudah Oke Sekarang Lanjut lagi kora-kora sebenarnya Taruh-taruhin semua ke dalam Mesin Cici piring Supaya gak terlalu Menumpuk disitu Saya suka pusing Kalau Tumpuk-tumpuk disitu Malah apa ya Kayak darah tinggi kumat Padahal gak ada darah tinggi juga Oke Saya taruh juga ini Cupcake-nya Yang anak laki-laki itu gak terlalu Suka banyak makan Karena dia itu Gak ada waktu buat Menggeledah makanan dia Dia Break Langsung main Keluar Main bola Begitu-begitu aja Kalau anak cowok itu ya Ya biarin lah Yang penting Sehat Udah tau dingin Masih aja mau keluar-keluar Tapi emang sekolah di Nurwe ini Gak boleh Walaupun Dingin Extreme weather Gimanapun Mereka harus tetap aktivitas keluar Gak kayak kita Gingin taruh selimut Dan kita bersihin ini Semuanya yang udah kita pakai tadi Supaya gak berminyak Supaya Supaya Tak terbebani lah Biar gampang sekali kotor Langsung Dibersihin Biar semua pekerjaan tidak menunggu Dan tidak menuntuk Dan saya tidak overthinking Saya gitu teman-teman Overthinking Kalau Kebanyakan Kerjaan Yang menumpuk Oke Ini kayak gak ada kerjaan aja Cipratan sabun Semua Kaca Kita bersihin juga Ya Oke Dan kora-kora lagi Terus aja gitu Sampai Semua Singnya Empty Dan lagi Bersih-bersihin lagi Gak isok meneng Dan ini saya Isi air Buat anak saya Minum Bawa ke sekolah Ini airnya langsung dari tap ya Bisa diminum ya Langsung kita isiin aja Kedalam tasnya Anak-anak ciprat saya sudah mandiri Jadi dia bisa urusin itu Oke Ini suasana Menjelang berangkat sekolah Gak bisa langsung Lari gitu aja Harus ada preparation Pakai jaket Pakai reflect Karena kan masih gelap Walaupun udah jam tujuh lebih Jadi ya biar notice Ada orang Disitu Ya Bye Have a nice day at school Okay enjoy At school Today Bye Oke Mereka udah berangkat Saya mau istirahat sebentar dulu Terus itu baru Kerja lagi Ini tadi saya bilang Saya mau istirahat sebentar Tapi gak bisa Saya lewat Dan ada Selimutnya anak-anak Terhambur Disitu Aduh Otak kuis Gak terima Ini Jadi ya saya Lipet-lipetin dulu Supaya ringkas gitu loh Enak Dipandang mata Dan ya Sekalian Bersih-bersihin Debu Tata-tata semua Ya Paling gak Ya bisa Enak lah Rehat itu gak usah mikir Terbebani Ini semua saya Bersihin Debu-debunya Jadi nanti tinggal Enak aja Ini Lampu kacanya Gak saya bersihin Pakai Duster Jadi saya bersihin Pakai Laundry seat Karena Menurut saya Kalau pakai ini Dia gak nyebar Kemana-mana Lebih Gampang terangkat Dia debunya Ini tadi Saya udah on the way Mau ke kamar Mau ke atas Tapi kok Aduh Sulak saya Bilang Itu-itu Itu juga Perlu dibersihkan Ini juga Santa Claus Harusnya sudah Diangkat kok Lali Masih nangkering Disitu Yowislah Stop Mari kita Rehat sebentar Mari-mari Semua Nanti Malahan dibersihin Oke Aku rehat dulu ya Teman-teman Next Kita lanjutin Setelah aku rehat Oke Kita matiin Lampu-lampunya Berlistrik larang Re Halo I'm back Loh Kok petang Lampu nih Re Oke Aku lanjut Mau bikin kopi Buat My husband Hari ini Dia mau Berangkat Kerja keluar Dan Dia bakalan Drive Ke kapital Karena Penerbangannya Dia nanti Malam Jadi Saya juga mau Masak nasi goreng Buat Dah bangun Nyiapin Makanan Anak-anak Persiapan Anak-anak Saya sempat Taruh nasi putih Di kulkas Selama Satu zaman Lebih ya Lebih baik Pakai Nasi yang dingin Biar gak Lemes Kayak bubur Jadinya Oke Sekarang Ayo Diulek Perbawangannya Dan Percabeannya Biar Enak Dan Pedas Jadi Ini Saya ulek Kasar Aja Supaya Ya Supaya Sebenarnya Bukan supaya Karena males Salus-salus Capek Ini Aku Nyeplok Telur Dulu Buat Toppingnya Habis itu Baru Kita ngolah Nasi gorengnya Oke Terima kasih Saya Pertama Kebanyakan Makeup Jadi Lupa Makanannya Ya Minyaknya Udah Panas Langsung Aja Cacep Lock Ini Endoknya Buat Topping Nasi goreng Simple Aja Dikasih Merica Dan Garam Agak Kering Dikit Sama Saya Suka Ada Kering Kering Pinggirannya Ini Tadi Bumbu Yang Saya Ulek Dengan Kerja Keras Campur Lagi Ulek 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 Semua Pakai Daun Bawang Dan Langsung Kita Masukkan Sekone Ya Di Ulek Lagi Dan Mari Kita Kasih Perkecapan Dan Langsung Aja Kita Kasih Itu Garam Dan Wicin Ini Yang Bikin Sedap Kita Oblek Lagi Dan Ya Kita Kasih Sisa Sambal Terasi Kita Masukkan Ke Kontenernya Ini Kontenernya Punya Anak Saya Cewek Yang Nomor Dua Karena Punya Dia Selalu Saja Ketinggalan Dan Gak Tau Ilang Dimana Dan Ini Bukan Kali Pertama Selalu Lupa Narok Mungkin Ketinggalan Di Pesawat Kali Ini Sempit Banget Ya Jangan Salfok Ya Ini Covernya Pink Karena Punya Anak Cewek Suami Saya Bakalan Bekal Sambal Terasi Dia Kayaknya Empat Hari Gitu Empat Sambal Lima Hari Kayak Cukup Oke Kenapa Saya Buahin Sambal Karena Makan Tanpa Sambal Saya Sudah Mendominasi Selera Dia Siap Makan Harus Pakai Sambal Jadi Tempat Ini Dia Pergi Ke Uganda Di Afrika Sebelas Itu Mereka Tidak Terlalu Makan Tidak Terlalu Makan Sambal So Ya Tidak Susah Dia Makan Ya Kayak Anyep Gitu Jadi Ya Kita Bekelin Sambal Tidak Sambal Sambal ya the wooden spoon is here, I put wooden spoon, nasi goreng dan sambal dan ini tadi cucian yang kita masukin pagi tadi udah kelar dan siap diangkat dikeringkan supaya bisa masukin next batchnya karena ini udah numpuk lagi nggak mungkin saya biarkan disitu seperti gunung kita susun aja semua ke tempatnya supaya plong dan lega pas susun rapi-rapi ya ini kalau dari bahar plastik itu ada masih sisa air-airnya tapi kalau gelas piring mangkok itu kita nggak perlu lap lagi oke udah dikeluarin semua kecian piringnya sekarang masukin yang perlu dimasukin tapi nggak semua aku masukin temen-temen kayak yang metal kayak yang plastik kayak panci batu ulekan gitu nggak jadi ini cuma gelas piring bowl utensil kaca that's all walaupun nggak semua dimasukin ke dalam mesinnya tapi terbantu juga loh kalau semua dicuci pakai tangan hmm alemong ini semua sebelum dimasukin harus dibersihin harus dibilas biar mesinnya nggak cepat rusak dan tak berbau nah plastik ini lebih baik dicuci manual aja Oke kontener yang baru aja kita cuci dan udah kita lap kering siap untuk diisi dengan apa yang tadi coklat bubuk saya biar ringkas dan rapi berdoa dulu sebelum berangkat kerja itu tuh itu sebenarnya tinggal sedikit aja kemarin mutupin menghalangin pintu garasi jadi kalau siapa setiap bye love you jadi kalau setiap ah kemarin setiap mau keluar harus dicangkul dulu beda banget sekarang perbedaannya oke oke bye love you oke sekarang giliran saya untuk sarapan saya mau minum teh saya kasih brown sugar dan saya mau makan apa ya hmm kali ini mau makan bread aja walaupun saya bukan fans berat bread but yah yang simple aja saya mau ceplok telur dulu dan juga bikin avocado yang kita smash saya bakal kasih bawang ini harusnya dikasih lime sih ini tapi nggak ada lime aku kasih cukah sedikit aja biar ada asem-asemnya nanti topping bread itu dikasih ini avocadonya baru atasnya egg oke terus terus olive butter terus avocad tadi dan smooth salmon teman-teman sarapan apa udah sarapan belum pas udah ya jamnya udah beda 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 tujuh jam berarti disana jam 6 sore oke disini baru jam 11 om propor teman-teman mas but refresh kmok办 kaki harus naik makanya boleh londoh tapi kaki tetap naik ini kalau makan begini terinfluen dari suami saya dulu saya nggak suka banget yang semuk-semuk salmon kayak gini dan sukanya di steak salmon tapi kalau di semuk kayak tapi ya karena sudah dicekokin dia sering bikin breakfast kayak gini aja terinfluen suka ya saya juga ini feeling loh temen-temen sampai sore nggak usah makan lagi ya samit tuh tunjukin ya tuh bersih sekarang sisanya se-impers di ujung sana tuh kemarin kan ini pintu depannya nggak bisa dibuka setinggi dua meter sekarang beda banget clear sekarang kebanyakan hujan temen-temen snow udah nggak ada lagi but you don't know ntar kalau bulan Februari kali snownya datang lagi karena kan masih bulan-bulan winter juga ya oke aku udah kelar breakfastnya tinggal abis itu aku mau lehat istirahat ntar so ya aku bakalan bersih-bersih ntar mungkin videonya kepanjangan so see you ini tadi katanya mau rehat tapi pas mau vidis lihat kok banyak sekali baju kotornya udah lah ya nggak jadi rehat mari kita cuci aja semua baju ini biar kerjaan juga cepat kelar lagian juga baru selesai sarapan jadi tenaganya kan sudah balik sudah numpuk yaudahlah ya yaudahlah ya nyuci rehatnya nanti pas udah kelar semuanya nggak bisa rehat juga temen-temen kalau kerjaan ini nunggu ini mesin saya openernya sudah doll gara-gara anak-anak nggak sabaran buka ini langsung ditarik aja dan inilah alat kebukanya tadaaa dan yang bisa membuka hanya saya tiada yang lain by the way salvo nggak sama kontener deterjen saya itu bekas ice cream temen-temen sayang dibuang masih bisa dipergunakan ini pelembutnya saya pakai vinegar biar biar lembut lah oke let's minam pertama-tama mari kita ngosek wc dulu biar apa biar bersih dan kumannya metong ini saya semprotin vinegar mixture biar noda-noda air yang sudah mengering itu cepat hilang oke juga kita bersihin wastafel kaca ini kotor banget loh temen-temen ya makanya kita harus deep cleaning sesering mungkin supaya nggak terlalu apa ya kotor biar nggak menumpuk kotornya kalau terlalu lama malah ini malah susah bersihin nyantar ini juga bathtub yang tidak pernah dipakai yaudahlah ya kita bersihin debu-debunya jangan lupa juga lantainya dikosek supaya nggak licin abis semua dibilas harus tetap dikeringin supaya airnya udah airnya itu nggak mengering susah ntar kalau udah kering bersihin ya oke dibersihin kita spray pakai multi-buck supaya bakterinya juga metong ini kabinet semua saya bersihin pakai steam cleaner karena apa anak-anak itu biasanya tangannya berminyak itu mereka buka-buka kabinet ini nempel itu jadi ya steam cleaner membantu langsung kita wakum semua lantai-lantainya dan ya abis itu langsung kita ngepel sebenarnya saya ada robot sih tapi kayaknya lebih enak pakai manual robot tuh kayak aduh yaudahlah ya manual aja meskulino soalnya ini kita pindah ke lantai 2 bersihin kaca make sure itu sudah bening celing tidak ada finger-finger print dan ya kamar mandi lantai 2 juga saya spray semua air-air yang kering itu pakai vinegar mixture mosek lagi bersihin kaca lagi washtafel sama lah basically kayak kamar mandi bawah tadi ini jacuzzi setahun mungkin sekali saya makanya dan ini apa kitchen dan ruangan sauna ini apalagi aduh mungkin 5 tahun sekali dipakai tau sih saya pasti pingin saunaan tapi kok nggak terlaksana ya kenapa ya yowislah bersihin kaca juga lagi kok kebanyakan kaca yowis sekarang ya di spray 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 anti-buck supaya itu nggak mampu pesing diblas lagi ini abis kita kasih mixture vinegar tadi abis itu di dry lagi biar ya dry lagi kalau airnya dry ya susah bersihinnya hmm kosek lagi lantainya ngep eh belum ngepel vacuum dulu aduh vacuum langsung ngepel oke ini juga ruangan yang lain di vacuum semua langsung di pair lagi begitulah tangganya jangan lupa supaya nggak kelihatan itu jejak-jejak kaki udah kelar kita balikin semua basketnya kita kasih apa floor mat supaya nanti kalau mau ee pijakannya lembut kaki bang 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 Hai bub satu clean your Nah woi sudah bersih plong rasanya tapi lah kok baru dikosongin udah isi lagi ya ampun bye bye oke teman-teman cukup sekian video aku day in my life cukup panjang ya dari pagi sampai anak-anak pulang sekolah lagi long 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 video ya itu daily saya jadi deep cleaning saya itu at least twice a week dua minggu sekali jadi biasanya paling ya cuma vacuum sama ngepel aja karena ini ketepatan dengan hari waktunya saya deep cleaning so ya thank you guys for joining my video exhausted capek so you guys have a nice day mudah-mudahan bermanfaat ada manfaatnya kalau enggak ya di skip aja oke i'll see you in the next video god bless ini belum lagi saya bersihin bangker saya saya belum berani ke bawah ke bangker karena tangganya masih ada es licin gitu jadi let's wait a little bit melted jadi ya ntar saya videoin untuk bersihin bangker oke saya mau makan siang atau malam ini enggak tahu yang penting makan sekarang enggak tahu sama kerang kemangi sama peti tadi kailan cakailan dan drink malt drink amin makan makan ah-han labar 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 kakiknya yes Yes! Makan teman-teman! Terima kasih!